Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus Puji Tuhan hari ini kita diberikan hari baru pemberian Tuhan Maka patutlah kita bersyukur kepadanya Firman Tuhan pada hari ini mengantar kita kepada bacaan Lukas ke-24 ayat yang ke-36C Damai sejahtera bagi kamu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Cleopas dan temannya sungguh bersuka cita bisa melihat Tuhan Yesus Padahal sebelumnya para murid sedang berputus asa Bagaimana tidak guru yang selama ini diikuti telah dibunuh oleh orang-orang Yahudi Ketika jenazah sudah disemayamkan di pemakaman milik Yusuf Arimathea Demikian juga pengharapan akan Mesias yang dijanjikan Tuhan Allah terhadap Israel juga terpendam Pupus, tidak ada lagi alasan untuk meneruskan kehidupan di jalan yang sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus semasa hidupnya Lalu bagaimana baiknya? Lebih baik kembali ke rumah masing-masing untuk berduka atas apa yang telah terjadi Namun Tuhan Yesus tidak membiarkan Para murid dihibur dan dikuatkan Penghiburan dan penguatan Tuhan Yesus membuat Cleopas dan temannya yang baru saja sampai di Emmaus Seketika berjalan kaki kembali menuju Yerusalem Meskipun matahari sudah terbenam Tujuannya hanya satu Yaitu menceritakan apa yang baru saja terjadi kepada teman-temannya Ternyata ketika sedang bercerita kepada teman-temannya Tuhan Yesus sendiri hadir Semakin lengkaplah kebahagiaan yang dirasakan Memang tidak mudah menghibur orang yang putus asa atau sedih Tidak setiap orang mendapat kepercayaan sehingga diperbolehkan mendekat Bahkan membutuhkan pribadi dan tindakan yang tepat Bagi para murid pada saat tidak ada yang tepat selain Tuhan Yesus sendiri Kehadiran Tuhan Yesus menghibur dan menguatkan para murid Sehingga mampu mempunyai pengharapan untuk melakukan gendak Tuhan Allah Mungkin kita menemui adanya saudara sepersekutuan yang putus asa atau sedih Jangan diam saja Berdoa Allah untuk saudara tersebut Dan untuk diri kita Supaya Tuhan Yesus berkenan di dalam diri kita Dan diri sesama kita Agar kita bisa menjadi berkat bagi sesama kita yang lain Mari saudaraku kita belajar menghibur sesama Menjadi berkat bagi sesama Terlebih lagi menjadi orang-orang yang dipakai olehnya Kiranya Tuhan memberkati dan menyertai kita semua Amin Mari kita berdoa Tuhan pakailah kami Agar kami menjadi alatmu untuk menghibur sesama kami Menjadi berkat bagi sesama kami Kami menyadari bahwa kami penuh kekurangan Tetapi kami punya Tuhan yang akan melengkapi Dan yang akan menyertai kami Terima kasih Bapak Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Tuhan Yesus kami berdoa